Allah itu berbeda dengan makhluknya Kalau ngomong makhluk Agar supaya gampang Makhluk Allah ini banyak Biar kita gampang pahamnya Kalau ngomong makhluk kita Kalau ngomong makhluk adalah kita Jadi Allah itu beda dengan makhluknya Biar gampang Allah itu beda dengan 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 Kita Biar gampang Beda dengan kita Dari mana Allah ini Bersifat mukhalafalil hawadisi Biar mudah Apa arti bedanya ini Jadi Tuhan itu beda dengan makhluknya Biar gampang Beda dengan kita Apa maksud beda dengan kita ini apa Jadi Artinya beda itu Apa-apa yang ada pada Tuhan Itu tidak ada pada kita Jadi arti beda itu Apa-apa yang ada pada Tuhan Tidak ada pada kita Yang kedua Yang kedua Apa-apa yang ada pada kita Tidak ada barang sedikit pun Ada pada Tuhan Itulah yang disebut Mukhalafah Lilhawadisi Beda Beda Jadi apa yang ada pada Tuhan Tidak ada pada makhluknya Apa-apa yang ada pada makhluknya Tidak ada pada Tuhan Dari mana Dari mana Beda ini Sedara sekalian Apa yang ada pada Tuhan Tidak ada pada kita Andai Yang ada pada Tuhan Ada pada kita Andai yang ada pada Tuhan Pada Allah Ada pada kita Berarti Tuhan itu Banyak Kalau yang ada pada Tuhan Ada pada makhluknya Berarti Tuhan itu Tuhan itu Banyak Orang yang dia punya Kita punya Dia Tuhan Kita juga Kita juga Tuhan Karena kita juga Ada Andai Andai yang ada pada Tuhan Ada pada makhluknya Maka Tuhan itu Banyak Kalau lah Tuhan itu banyak Maka jadi lemah Lemah Tidak bisa ngadain yang gak ada Dan tidak bisa meniadakan Yang ada Jadi lemah Kalau Tuhan itu Tidak akan adanya alam Tidak ada bumi Tidak ada langit Tidak ada kita Orang Tuhannya banyak Jadi lemah Yang itu Pengen ngidupin Yang itu Pengen matiin Kalau dikata hidup Tidak mati Kalau dikata mati Tidak hidup Setengah-setengah Tidak ada Saya kerja Setengah mati Hidup apa mati ya Hidup Hidup Itu mau bahasa doa Begitu Kalau alam ini Tidak ada Mustahil Wah nyatanya Bumi ini Ada Adanya bumi Dan langit ini Tuhan Tidak lemah Tuhan Tidak lemah itu Tuhan Tidak Banyak Banyak Begitu Kenapa Tuhan Tidak banyak Karena Tuhan Beda Dengan Makhluk Ciptaannya Makhluk Ciptaannya Kedua Apa-apa Yang ada Pada kita Tidak ada Pada Tuhan Andai Yang ada Pada kita Ada Pada Allah Maka Tuhan itu Baru Karena kita Baru Tidak punya Kita Tidak punya Bako Kita Kalau Tuhan Itu Baru Udah kelewat Kita Ngaji Wujud Gidam Bako Bahwa Tuhan itu Sedari dulu Sudah ada Bukan baru Kalau Tuhan itu baru Enggak bakalan ada Langit dan bumi Contohnya kita Kita Enggak bisa Bikin langit Bumi Bisa enggak Enggak Beri Tuhan juga Enggak Bisa Uang sama Kayak kita Kalau enggak Bisa Mustahil Ini bumi Dan langit Maka Allah itu Bersifat Mukhalafah Lil Hawadisi Berbeda Dengan Makhluknya Pokoknya Allah Mau enggak Sama Dengan kita Apanya Aja Enggak Sama Justru Kalau Tuhan Sama Sulit Diterima Oleh Akal Repot Kalau Tuhan Kalau Tuhan 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 enggak Sama Dengan kita Ini kita orang Ada orang Waktu Waktu dia Nyalon Dewan 2019 Waktu dia Nyalon Dewan Datang Ke rumah kita Ngeteh Ngopi Ngobrol Kata dia Loh nih Kalau diurut Urut Masih Sepangklean Kata dia Emang begitu Kalau mau Nyalon Nyari Sudara Begitu Dari Kong Jebat Kong Jebat Begitu Itu Satu tuh Begitu Bin Kebon Orang dulu Namanya Asal Begitu Ada Lagi Kita Ini Dulu Satu SD Ketemu aja Satu SMP Dan Satu SMA Satu Almama Terkuliah Apa aja Disebut Jadi Begini Saya Mau Nyalon Dewan Begitu Kita Bantu Jadi Pas Udah Jadi Boro Bagi Duit Sama Kita Dipanggil Bang Orang Nengok Dipanggil Kagak Nengok Eh Sekarang Mau Nyalon Lagi Dia Dateng Untuk Ke rumah Kita Kelihatan Dari Dalam Rumah Mau Masuk Kira-kira Dibukain Pintu Apa Enggak Kira-kira Dibukain Pintu Kagak Yang Betul Kira-kira Dibukain Pintu Apa Kagak Kagak Itu Namanya Manusiawi Manusia Kenapa Kagak Kenapa Enggak Dibukain Pintu Hah Nyampeng Enggak Sih Suara Ini Halo Dibukain Pintu Enggak Kenapa Enggak Kecewa Kecewa Kenapa Eh 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 Maren Lu Kemane Karang Aja Begitu Enggak Begitu Enggak Itu Namanya Manusiawi Ada Orang Waktu Lagi Susah Ngeteh Ngopi Main Rumah Kita Waktu Susah Sekarang Perusahaannya Dimana Mana Dimana Mana Kita Panggil Bang Kagak Nengok Kagak Nengok Boro Bagi Duit Pura-pura Enggak Kenal Eh Gara-gara Covid Abis Usahanya Covid Abis Ancur Mau Main Lagi Ke rumah Kita Kita Bukain Pintu Enggak Eh Kita Bukain Pintu Enggak Kenapa Kagak Kenapa Kagak Kecewa Maren Lo Kemana Aja Karang Aja Lo Dateng Tuh Namanya Manu Manusia Dan Allah Berbeda Dengan Kita Mukhulafat Lilhawadisi Waktu Lagi Susah Dekatin Allah Tahajud Malamnya Melek Melek Tahajud Lagi Susah Salat Duhat Amde Baca Salawat Nariya 4414 Baj Yasin 41 Lagi Susah Eh Sekarang Perusahaannya Maju Malamnya Ngorong Jalan-Jalan Aja Ke Puncak Ke Guci Apud Lagi Di Karang Bolo Lagi Di Pangandara Lagi Senang Eh COVID Susah Lagi Pengen Dekat Amal Allah Boleh Enggak Amal Allah Kenapa Boleh Ha Kenapa Boleh Allah Beda Mekita Beda Mekita Allah Allah Bilang Duh Hambaku Emang Emang Juga Kau Itu Butuh Kepadaku Masih Diterima Balik Lagi Amal Allah Enggak Lu Kemarin Kemana Enggak Allah Ma'mu Khalafah Lil Hawadisi Emang Emang Ada Yang Kayak Begitu Ada Enggak Enggak Ada Alhamdulillah Waktu Dia Susah Ya Rumahnya Masih Dari Bambu Rumahnya Atapnya Dari Daun Ilalang Daun Atap Bukan Genteng Malam Solat Dua Belas Rokaat Tahajud Luar Biasa Paling Dikit Delapan Baru Dapat Dua Bocor Rumahnya Bocor Dia Berhenti Baru Dua Rokaat Nyari Bak Buat Nadain Air Ambil Nangis Nangis Ya Allah Padahal Saya Pengen Dua Belas Rokaat Tahajud Ini Kan Bocor Ambak Ambak Kan Air Jadi Saya Harus Nadain Ini Nadain Itu Berilah Ambam Uang Ya Rob Biar Bisa Betulin Rumah Kayak Orang Orang Kalau Rumahnya Nggak Bocor Mata Tahajud Bukan 12 Bisa 50 Kalau Rumahnya Gedong Enak Tahajud Juga Banyak Uang Kagak Bocor Jadi Kagak Ganggu Begitu Dia Waktu Susah Allah Kasih Rezeki Rumahnya Sekarang Gedong Malamnya Ngorong Nggak Ingat Amat Tuhan Nggak Ingat Nggak Ingat Ada Yang Kayak Begitu Nggak Nggak Ada Dulu Masih pakai Lampu Tempel Ngaji Ke rumah Guru Quran Bawa Minyak Biar licin Amat Beras Ketan Biar Nempel Lengket Begitu Pakai Obot Lampu Tempel Baca Quran Ampe Hidungnya Hitam Kena Aireng Asep Kena Kena Angin Mati Lagi Baru Dua Ayat Nyalain Lagi Kena Angin Lagi Mati Lagi Nyalain Lagi Nangis Ya Allah Beri Hambamu Ini Uang Lihat Ya Rab Baca Quran Keganggu Rencananya Musa Jus Tapi Kena Angin Begini Bagaimana Berilah Hambamu Rezaki Ya Rab Biar Bisa Masang Meteran Listerik Kayak Orang Kalau Listerik Ada Angin Juga Gak Bakalan Mati Jadi Baca Quran Juga Bisa Sehari Dua Jus Kalau Udah Masang Listerik Allah Kasih Rezaki Bisalah Dia Masang Meteran Listerik Nonton Titik Mulut Titik Quran Orang Dikebet Kebet Cinta Fitri Mampir Tamat 6 Jus Begitu Ada Enggak Yang Kayak Begitu Enggak Ada Alhamdulillah Jadi Allah Mbeda Dengan Kita Waktu Dia Seger Ngeluyurnya Ya Allah Kebongkaran Tanah Apa Begitu Ke Perumpung Kadang Ke Taman Lawak Eh Seger Pas Sudah Sakit Baru Main Ke Masjid Itu Hajam Bengel Nih Pas Ke Masjid Kaki Kotek 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 Bukan Pas Ke Masjid Sisa Sisa Dulu Begitu Tapi Yang Disalahin Allah Kalau Sakit Aja Ya Rab Beri Saya Kesembuhan Kalau Sehat Masjid Muka Al Ma'ruf Ya Masjid Kayak Orang Orang Berjama Mau Ngaji Kalau Sehat Udah Sehat Lewat Lagi Ada Gak Yang Kayak Gitu Gak Ada Alhamdulillah Jadi Allah Itu Beda Sudara Dengan Kita Beda Gak Sama Allah Beda Dengan Kita Sudara Jangan Alergi Dengan Ujian Allah Kalau Udah Demena Mahambanya Diuji Banyak Ujian Bertubi Bertubi Bagaimana Habibuna Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Lahir Bapaknya Udah Mati Umur Dua Bulan Belum Juga Lahir Masih Dua Bulan Dalam Kandungan Mak Udah Mati Babanya Yatim Aja Nggak Lihat Bapak Begitu Enam Tahun Amak Emak Mati Emaknya Yatim Piatu Kemudian Habis itu Ikut Engkong Mana Cucu Bukan Sendiri Mati Juga Engkong Ikut Paman Anaknya Banyak Abu Talib Ampe Belajar Dagang Begitu Menikah Kagak Dimodalin Nendang Kebon Nendang Kontrakan Kalau Kita Begitu Kebon Ditendang Mut Ngawinin Bocah Ini Dari Mana Bapak Gak Ada Emak Gak Ada Engkong Gak Gak Ada Apaku Duh Modal Sendiri Begitu Habis Begitu Nikah Bini Anaknya Pada Mati Yang Hidup Cuman Siti Fatima Abis Itu Bininya Mati Juga Ngurusin Anak 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 Mati Juga Habis Itu Diusir Lagi Begitu Pergi Ketaib Dilemparin Batu Diusir Dari Kampung Halamannya Salah Juga Kagak Diusir Ke Madinah Ya Allah Berat Berat Enak Kagak Begitu Begitulah Inna Allah Perbuatannya Bida Cinta Amah Ambanya Diuji Sebab Allah Mau beda Kalau kita Demen Ya Allah Pengennya Ngasih Kalau Demen Pengen Ngasih Cewek Aja Mau Makan Baso Bang Udin Dimana Dijedah Ya Allah Mawarin Baso Minta Juga Kagak Demen Allah Ngasih Diuji Karna Walam Yakul Lahu Kufuan Ahad Ngasah Lam Yalid Ngasah Lam Yulad Ngasah Amah Kita Ngasah Allah Ngasah Dengan Makhlum Maka Karena Ngasah Itulah Patut Kita Bersyukur Amah Allah Banyak Kita Memuji Muji Allah Bertasbih Kepadanya Sebagai Wujud Terima Kasih Kepada Allah Yang Tidak Sama Dengan Kita Maka Bacaan Orang Paling Dekatnya Hamba Dengan Tuhan Manakala Dia Sujud Wasjud Waktar Sujud Anda Hampirlah Anda Dengan Tuhan Dekat Yang Dibaca Tasbih Kenapa Karena Sebagai Wujud Syukur Ada Sudara Satu Kampung Ada Orang Kaya Punya Pembantu Waktu Tidur Pembantunya Waktu Tidur Dikipasin Amah Majikan Tidur Kipas Sampukin Sate Itu Kipasin Luar Biasa Kalau Disimpro Ada Nggak Kayak Begitu Halo Disimpro Ada Nggak Kayak Begitu Ada Nggak Disimpro Barang Tengah Tengah Begitu Ada Nggak Halo Ini Nyampe Ke Sini Ada Nggak 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 Andai Ada Ada Karena Kita Nggak Tahu Kan Nggak Boleh Mastiin Andai Ada Disimpro Majikan Waktu Anak Buahnya Ini Pembantunya Tidur Dikipasin Andai Ada Disimpro Waktu Waktu Tidur Dikipasin Ini Pembantu Luar Biasa Nggak Eh Andai Luar Biasa Nggak Luar Biasa Amah Majikan Pembantu Kayak Begini Kudunya Memuji Hormat Atau Kudu Sembarangan Memajikan Kudu Kenapa Kudu Hormat Eh Eh Hah Halo Kudu Hormat Apakah Kenapa Kudu Hormat Disayang Bos Disayang Bagaimana Tidur Dikipasin Dan Itu Orangnya Kita Waktu Kita Tidur Bini Kita Yang katanya Cinta Amah Kita Kira-kira Jagain Kita Tidur Eh Jagain Kita Tidur Tidur Tukuping Kita Terbuka Semut Kagak Masuk Siapa Yang Jagain Siapa Yang Jagain Majikan Kita Mulut Kita Yang Ngangak Saat Tidur Ngorok Ngiler Lagi Kecoang Gak Masuk Siapa Yang Jagain Halo Siapa Yang Jagain Allah Kudunya Kudunya Gak Sembarangan Coba Kalau Kita Tidur Masuk Semut Gak Usah Banyak 20 Aja Atau Aja Apa Ngekelojotan Biar kata Jagoan Juga Nangis Bisa Siapa Yang Jagain Allah Walaupun Kita Kurang Ibadah Tapi Allah Tetap Baik Sama Kita Karena Dia Mukhalafah Lil Hawadisi Beda Dengan Kita Meski Kita Kurang Bersyukur Ramadiyah Ya Allah Tidur Dijagain Siapa Yang Membuat Semut Gak Masuk Itu Adalah Allah Yang Sifatnya Mukhalafah Lil Hawadisi Beda Dengan Kita Beda Ini Mata Diberi Oleh Dia Lalu Digunakan Buat Lihat TV Mulu TV Mulu TV Mulu Tidur Enggak Keburu Buat Lihat Kur'an 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 Enggak Keburu Ngebet Kur'an Kalau Tuhan Sama Kayak Kita Laksana Bos Di kantor Pecat Kasih Buta Aja Ini Tapi Tuhan Enggak Kali Nanti Dia Mau Lihat Kur'an Coba Kenapa Karena Dia Mukhalafah Lil Hawadisi Beda 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 Allah Tidak Sama Dengan Kita Maka Kita Patut Ucapkan Alhamdulillah Alladhi Ahyana Ba'dama Amatana Wa ilaihin Nusyum Makasih Allah Kau Kasih Melek Lagi Meski Kau Bisa Merem Ini Enggak Melek Lagi Tapi Kau Masih Beri Kesempatan Hamba Untuk Beribadah Kepadamu Begitulah Diajarkan Oleh Baginda Habibuna Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wa Sahabih Wa Yastahidu Alayhi Ta'ala Al-Mumas Salatu Lil Hawadisi Mustahil Allah Sama Dengan Kita Mustahil Allah Menggak Sama Dengan Kita Bila Kita Bakalan Enggak Langgang Bakalan Mati Fana Ya Karena Allah Beda Bila Kita Bahru Karena Kita Enggak Sama Dia Dia Mekidam Bila Kita Ini Ada Aslinya Enggak Ada Karena Tuhan Kita Bersifat Wujud Maka Kita Ada Maka Syabiyahnya Bagi Hamba Yang Mengerti Bahwa Tuhannya Bersifat Mukhalaf Lil Hawadisi Banyak Banyak Bertasbir Memanjatkan Puja Pujian Kepada Tuhannya Muja Muji Tuhan Terima Kasih Kepada Dia Terima Kasih Agar Supaya Apa Agar Supaya Dilanggengkan Ni'mat Itu Amat Dia Supaya Dawam Ni'mat Kata Ibnu Atila Dalam Hikamnya Man Lam Yashkur Ni'am Faqad Ta'arrad Liza Walihah Wa Man Syakar Faqad Qayyad Ha Bi'i Qalihah Siapa Yang Pandai Mensyukuri Ni'matnya Sebetulnya Dia Lagi Mau Dilepas Ni'mat Itu Kalaulah Dia Bersyukur Sebetulnya Diikat Ni'mat Itu Biar Enggak Lepas Sebagai Wujud Terima Kasih Allah Dan Agar Supaya Khusulul Khusulul Ziyadatin Ni'mat Supaya Diberi Lagi Tambahan Ni'mat Ni'mat Yang Lain Lantaran Dengan Bersyukur Amal Maka Orang Yang Mengerti Bahwa Tuhan Bersifat Mukhalafah Lil' Hawadisi Banyak Banyak Bertasbih Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Il'azim Banyak Banyak Bertakdis Bertahmid Kepada Tuhan Sebagai Apa Sebagai Wujud Syukur Bahwa Tuhan Bersifat Mukhalafah Lil' Hawadisi Bahwa Tuhan Tidak Sama Dengan Kita Tidak Sama Oleh Karena Itu Kita Harus Banyak Banyak Bertasbih Kepada Allah Yang Banyak Dalam Rangkah Terima Kasih Besar Meski Tidur Tidak Baca Doa Minta Dihidupkan Kembali Meski Tidur 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 aja Nonton Bola Malah Kemudian 15 Menit Ronaldonya Berhenti Ditanya Ngapain Gue Nonton Orang Tidur Gitu Kita Tidur Nonton TV Minta Selamat Juga Kagak Minta Sehat Juga Enggak Minta Melek Juga Enggak Besok Paginya Tapilah Tuhan Masih Kasih Kita Melek Apakah Itu Bukan Kasih Sayang Besar Dari Tuhan Yang Bersifat Mukhola Falil Hawadisi Ya Allah Malam Ini Aja Kita Dikasih Duit Ama Allah Kalau Kita Murenung Pading Tidak Dari Jidatnya Yang Hadir Duit Yang Ada 70 Juta Mua Ada Ini Duitnya Dari Jidat Jidat Di rumah Ada Enggak Ini 70 Juta Ada Enggak Enggak Ada Ya Allah Kalau Yang Saya Baca Ada Jangan Diingkarilah Enggak Dipinjem Juga Mas Sayang Enggak Enggak Ada 70 Juta Teman Saya Ada Di Perbang Hina Di ICO Udah 14 Hari Termurahnya 5 Juta Seharinya Di ICO 5 Juta Kali 14 Hari Berapa Berapa 70 Juta Dibuang Tentu Duit Biar Apa Biar Apa Sehat Sudara Dikasih Sehat 70 Juta Sudah Diberi Amal Masa Sehatnya Buat Ngeluh Jelek Jelekin Allah Masa Sehatnya Digunakan Buat Menggerutu Jelek Jelekin Tuhan Alangkah Tidak Mengertinya Bahwa Tuhannya Begitu Sayang Dengan Sifatnya Mukhalafalil Hawadisi Apa Sehat Bukan Rejeki Dan Bernilai Duit Sehingga Kesehatannya Buat Ngeluh Dan Jelek Jelekin Tuhan Menggerutu Yang Tidak Tidak Meski Kita Susah Ampe Ini Hari Paling Tidak Sesusah Susah Kita Yang Hadir Masih Makan Gak Halo Masih Makan Gak Masih Berapa Kali Sari Tiga Kali Udah Termasuk Baso Belum Belum Mie Ayam Belum Batagor Siomai Itu Sebenarnya Susah Tidak Pantes Untuk Jelek Jelekin Tuhan Banyaklah Memanjatkan Puji Syukur Kepada Allah Atas Gembira Punya Tuhan Sifatnya Mukhalafah Lil Hawadisi Dengan Syukur Hidup Akan Makin Makmur Nasib Akan Lebih Mujur Dengan Syukur Inilah Yang Harus Kita Fahami Bahwa Tuhan Kita Bersifat Mukhalafah Lil Hawadisi Segini Ajadah Jangan Banyak Banyak Indraya Ada Yang Ditanya Mungkin Dari Materi Ini Atau Di Luarnya Sebelum Doa Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Dalam Ada Ayat Yang Katakan Ya Bukuh Kau Kau Aidi Bukuh Kudu Manah Al-Fan Wujur 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 Kalau Kita Laitu Laitu Walam Yakun Lahu Kufwan Nahad Apa Itu Bukan Quran Juga Walam Yakun Lahu Kufwan Nahad Quran Bukan Bagaimana Laisa Kami Selisya Un Quran Bukan Nah Quran Jangan Itu Doang Yang Baca Kata Imam Ibrahim Al-Lakani Di Dalam Jauh Harata Tauhid Wa Kulu Nasid Aw Hamad Tashbiha Aw Wilhu Aw Fawid Walum Tanziha Bila Mana Denas Quran Ada Kesan Kesamaan Tuhan Dengan Ciptaan Maka Ta'wil Tapsiri Dengan Makna Yang Munas Apa Dia Tangan Kanannya Jokowi Itu bukan Tangan Kanan Bukan Begitu Bukan Begitu Pendukung Kuatnya Begitu Tangan Tuhan Maknanya Kekuasaan Kekuatan Allah Di Atas Kekuatan Orang Orang Begitu Fawidu Boleh 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 Juga Di Taslim Tangan Yang Tidak Sama Dengan Tangan Kita Yang Suka Kapalan Suka Semutan Sebab Ayat Yang Yang Lain Nanti Kita Bedah Pertemuan Mendatang Belum Selesai Nanti Panjangnya Kita Bedah Karena Baru Judul Allah Bersifat Bersifat Mukhalafat Lil Hawatis Jadi Tangan Maknanya Kekuatan Tuhan Itu Di Atas Kekuatan Mereka Yadul Kudrah Begitu Maknanya Sebab Sudah Jelas Laisa Kami Selihi Syaikhun Tidak Sama Dengan Makhlum Begitu Wallah Kalau ada Faham Mujassimah Mereka Menganggap Tangan 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 Masjid Enggak Musyrik Tapi Kafir Detik Itu Juga Keluar Dari Islah Karena Dia Nginjak Al-Quran Begitu Maka Disebut Lama Mujassimah Begitu Keluar Islah Begitu Kecuali Dia Tafid Namanya Maghab Nanti Mendatang Kalau Saya Terangin Lagi Sekarang Sejam Lagi Masih Lama Jadi Saya Tidak Mau Membahas Itu Dari Tadi Karena Tidak Keburu Menyelesaikan Pembahasan Ini Malam Hari Ini Saja Yang Harus Sudah Tempelkan Banyakin Bertasbeh Mata Jarang Lihat Quran Tapi Masih Dikasih Melek Kalau Bos Karyawan Tidak Nurut Pecah Allah Tidak Tidak Seri Saya Dengar Kalau Pada Dakhir Berbaca Kalau Allah Mengingatkan Muslinan Bezik Ishani Bezik Mereka Muslinan Tengawat Menjahit Tidak Buat Pokral Kemudian Buat Yama Allah Mengingatkan Luh Mereka Bezik Ishani Bezik Muslinan Tengawat 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 Tetapi Setelah Saya Mendengar Dari Tuan Guru Menjelaskan Di dalam Ayat Saya Dari Salah Allah Maka Kau 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 Maka 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 Min Fazid Fazid Pih Muslinan Pusinan Pantajawa Tengawat 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 Jadi Pertanyaan Saya Kalau Yang Baca Allah Maka Nuh Maksud Ini Maksud Misalnya Itu Saat Maksud Apa Sekedar Dari Wajah Iya Begini Sayyidi Sayyid Nawawi Al-Bantani Di Dalam Kitabnya Nihayat Zed Fi Irshad Ilmu Betadi In Syarakh Daripada Kurratul Ayn Bi Muhimmatiddin Syekh Zainuddin Al-Malibari Pada Pembahasan Tentang Fiqih Janazah Beliau Menyampaikan Kalau Doa Itu Yang Tertib Begitu Di Antara Doa Mayit Itu Allahumma Ingkana Mukhsinan Panjang Allahumma Fila Warhabu Dia kan Begitu Ya Allahumma Ingkana Mukhsinan Fazid Fi Ikhsani Wa Ingkana Musi'an Fatajawaz'an Atau Fatajawaz'an Sayyidi Kalau Ini Mayit Orang Baik Maka Tambahkan Kebaikannya Kalau Ini Mayit Dulunya Di Dunia Orang Jahat Maka Maafkan Kesalahannya Bagaimana Kalau Banyak Begitu Kalau Banyak Dalam Ilmu Tasrif Ilmu Saraf Tentu Kanak Jadi Kanu Musian Jadi Musi'ina Begitu Dalam Ilmu Saraf Cuman Tidak Masuk Di Dalam Mafhumnya Begitu Sebab Pengertiannya Bakal Keliru Begitu Kata Sheikh Nawawi Al-Bentani Kita Hanya Mengutip Saja Sehingga Kalau Kita Umpama Mayitnya Al-Marhum Ada Seratus Kita Baca Allah Ma'inkanu Muhsinina Kalau Semua Orang Baik Enggak Mungkin Kalau Semuanya Baik Mesti Ada Yang Tidak Baik Kalau Semua Orang Baik Enggak Mungkin Kalau Semua Orang Jahat Enggak Mungkin Juga Wah Inkan Kalau Semuanya Jahat Enggak Mungkin Maka Tidak Seogianya Menjadikan Itu Menjadi Inkan Muhsinina Sehingga Mangkana Mangkana Minhum Muhsinina Ya Allah Siapa Di Antara Seratus Nama Al-Marhum Ini Kategorinya Dulu Di Dunianya Orang Tukang Baik Tukang Ibadah Saya Mohon Kepadamu Tambahkan Kebaikan Kebaikan Yang Lain Dengan Dapetin Kuburannya Raudah Min Riyadir Jannah Surganya Makin Tinggi Kuburannya Makin Terang Tapi Wamangkana Minum Siapa Di Antara Seratus Al-Marhum Ini Orang Jahat Dulu Di Dunianya Maka Maaf Salah Jangan Jika Semua Orang Ini Orang Baik Enggak Mungkin Semuanya Orang Baik Meski Ada Yang Tidak Baik Karena Itu Tidak Siobianya Menjamakannya Kata Sheikh Nawawial Bentani Jangan Ingka Nung Maksinina Maka Agar Supaya Tidak Repot Ngomongin Ini Berkali Kali Begitu Begitu Termasuk Ngomongin Orang Ngomong Hamdan Syakirin Mulu Yang Rame Hampir Sekarang Juga Gitu Maka Dari dulu Contoh Tahlil Itu Dibuatkan Dari Apa Yang Diucapkan Oleh Hadratus Syem Walim Syafiyadami Setiap Jumat Subuh Ziarah Di Gang Pandan Di Kubur Abahnya Amat Kubur Emaknya Kalau Jumat Subuh Sebelum Ngaji Di Tanah Bang Di Al-Makmur Itulah Yang Ditulis Agar Supaya Enggak Repot Bilangin News Contohnya Ini Aja Memberi Contoh Biar Enggak Repot Maka Contoh Itu Begitu Juga Mangkana Barangka Di Dalam Buku Contoh Talil Hanya Itu Salah Di Dalam Pemaknaan Begitu Tapi Tidak Salah Di Dalam Tasrifan Tapi Salah Dalam Pemaknaan Ilmu Tasrifnya Benar Emang Nasrifnya Emang Begitu Dalam Ilmu Sorof Kana 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 Musian Musi Aini Musi Ina Begitu Moksinan Moksin Aini Moksin Ina Cara Nasrifnya Cuman Ada Beberapa Tata Dan Aturan Yang Diatur Makanya Para Ulama Itu Membimbing Kita Agar Supaya Kita Ini Tertata Dan Rapih Begitu Dan Rapih Itu Saja Tapi Gak Apa-apa Namanya Orang Baca Pokoknya Ya Berkat Dikasih Begitu Yang Penting Yang Punya Hajatan Jangan Tawa Aja Begitu 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 Aja Gak Gak Bapa Saya Aja Orang Baca Itu Hamdan Amin Aja Sama Gak Bapa Dia Orang Baca Mulut Susah Biasa Alakulihal Kayak Begitu Begitu Ulama Itu Tulis Rapih Ulama Begitu Begitu Kadang Kita Mengikuti Kebiasaan Begitu Namanya Disebut Ilmu Sepanyol Separoh Nyolong Dari Nguping 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 Orang Baca Tapi Tidak Belajar Begitu Kepada Kita Belajar Tahlilan Mas Sekiai Coba Tapi Saya Pernah Temuin Allah Ya Raham Kekah Mas Sama Siapa Siapa Belajar Solat Kemualim Sabi Adami Kayaknya Murang Al-Makruf Sedahlan Pajai Soleh Soleh Al-Karimiyah Kayaknya Kekah Mas Datang Begitu Ke rumah Mu'adim Tinggal Belajar Solat Coba Apa Al-Makruf Kalian Atau Ada yang Ikut Siapa Ini yang Ikut Oh Ikut Iya Kan Saya Itu yang Bukain Pintu Yang Bukain Pintunya Membelajar Itu Kalau Diingat Ada Fotonya Ada Itu Begitu Ada Ya Ika Mas Ada Iya Betul Al-Makruf Belajar Takbir Ampe Salam Itu Emang Begitu Tahlilan Juga Begitu Kalau Belajar Nantinya Bakal Ketemu Begitu Ketemu Enggak Bapak Hanya Sekhnaim Menyampaikan Walayam Bari An Yakula Inkanu Muhsinina Tidak Seyugianya Kita Bacanya Inkanu Muhsinina Sebab Enggak Mungkin Bila Semuanya Baik Semuanya Mungkin Ada yang Tidak Baik Gitu Karena Memang Di dalam Kajian Itu Ada ilmu Saraf Ada ilmu Ma'ani Ada ilmu Nahbu Dan macam-macam Tapi Secara Tasriban Tidak Salah Secara Tasriban Tidak Salah Baca Inkanu Dalam Ilmu Saraf Sama Seperti Tidak Salahnya Orang Doa Doa Allah Magfirlahu Warham Warham Warfihi Warfwan Allah Magfirlaha Warham Warfih Warfwan Allah Magfirlahumma Warham Warfah Warfah Warfwan Warfam Warfah Warfwan Gapapa 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 Tapi Ini Belajar Nasrib Di Al-Falah kalau doa itu singkat pada Allah maghfirullahum masuk semuanya ngapain harus satu-satu gini maksudnya kalau ada panjangan berkatnya lima kalau niatnya itu silahkan kalau niatnya itu gitu biar berkatnya lima ada panjang nih panjang gak apa-apa tapi kalau dia faham itu udah masuk semuanya di dalam Allah maghfirullahum masuk semuanya itu mait yang perempuan, mait yang laki masuk semuanya gak perlu disebut semuanya begitu tapi gak apa-apa gitu, gak apa-apa seperti kita mau sambutan boleh kepada yang terhormat Pak Udin kepada Pak Hormat, Pak Mamat ada 200 di absen semuanya yaudah habis Assalamualaikum Warahmat begitu kan gak perlu begitu hadirin udah cukup semuanya itulah bahasa ini di dalam adab khitabah namanya dalam jauh harul maknu namanya kalamul balik jadi kalam balik begitu kalam balik itu tidak itenab tidak bertele-tele begitu jadi poin tertata tersusun begitu dengan rapi itu begitu di dalam adab khitabah cukup gak usah tapi emang gak gak boleh boleh namanya belajar nasri boleh tapi gak apa-apa gak apa-apa begitu gak apa-apa kadang senyum-senyum dikit gak apa-apa begitu gak apa-apa boleh saja boleh saja akhirnya disingkat juga makiainya walaupun almarhum seratus pokoknya yang namanya ada disini deh ya Allah siapa namanya yang ada disini nih pokoknya tanya aja dah pokoknya yang ada di buku ini jadi seratus tuh gitu seru tanya aja menduk capil namanya ada itu begitu gak apa-apa boleh juga yang kayak begitu boleh juga sebetulnya bagus ini kan hanya adat gitu ya boleh disebut satu-satu bagus gak disebut juga kalau mau pengen pendek sebetulnya ulama itu udah pendek kan ulama kalau kita ni doa gitu buat bapak kita gitu bapak dia sumailah hadrati siapa bapak kita siapa bapaknya namanya mamat yaudah sumailah ruhi almarhum bapak mamat atau abdikal faqir mamat wa usulihi wa furu'ihi al-fatihah apa usulihi mamat bin kebon kebon bin lumbung lumbung bin panci panci itu udah masuk diusulihi furu'ihi anak-anaknya mamat abang kita begitu udin bin mamat apalagi kentong bin mamat itu udah furu'ihi anak-anak masuk semuanya itu di seratus itu udah masuk tapi kadangkan jiwa kita gak puas pengen di absen juga ya absen gak apa-apa boleh-boleh padahal usulihi furu'ihi itu iya itu babak kita ambeng kalau kita yang ketujuh masuk-masuk begitu masuk-masuk kan dalam tahlilan aja nabi begitu gitu sumailajam ikhwanihi mil'amir amir kemudian kepada saudara-saudaranya nabi yakni orang yang sama jadi nabi jadi rasul yang ada seratus dua puluh empat ribu rasul ada tiga sembah belas sahabat-sahabat mereka wa'alikul liminum keluarganya mereka ada pada datu semuanya Siti Sarah masuk udah disingkat tapi kalau mau disebut satu-satu Siti Sarah Siti Hajari ya silahkan enggak boleh-boleh biar ada panjangan kali berkatnya lima kalau panjangan boleh-boleh ya Allah lihat haba'ib habib itu pendek doanya selesai kubur udah gitu begitu jadi satu ketika kita bertemu dengan seorang alun baik doa di luar batang kata Tuhan habib bilang begini lihat itu ustaz orang doa ampe kayak begitu lama panjang gitu sama kita pendek sama samanya dimana habib itu biar kata panjang ujungnya minta duit kalau saya mau langsung aja sama Allah minta duit kami minta duit aja udah begitu singkat begitu sama Allah itu kita tahajud gak punya beras ngomong Ya Rabb saya gak punya beras berilah Ya Rabb beras dengan keaguman Rasulullah ahlul baiknya para wali-wali dan ngomong aja sama Allah gak usah susah gitu kadang saya kalau ziarah ke wali-wali Allah ayo sebut ajaknya biar bisa sendiri takut kagak berani dong mau ngabsin begitu ya Allah ya Allah bini yang atunya yang bini yang gak ketahui ini belum dikasih jajan ini ya Allah ya Allah ya Allah ngomong aja apa kayak anak ya apa aja utang-utang ya Allah ini telepon udah kangkering-kangkering ya Allah bagaimana kejalannya enggak apa kalau kata habib duit ujungnya itu jadi kalau udah duit mesti putar-putar langsung aja poinnya duit kata dia artinya enggak apa-apa doa panjang kan bagus boleh artinya masing-masing silahkan lah semuanya boleh ajarannya jadi mungkin begini orang tuaku jadi kadang anak-anak youtube ini suka bikin judul nyeleneh-nyeleneh mungkin itu cara dia dapat duitnya kali ya begitu mungkin judulnya kesalahan fatal lah apalah itu emang biar ditonton itu kalau memang begitu saya juga jangan-jangan ini ada di youtube juga jangan-jangan ini yang ditanya ini judulnya kesan fatal lagi coba nanti saya nyari-nyari ini karena ada yang nanya juga ini itu biasa itu orang-orang main youtube itu begitu kita tegur juga mereka emang begini cara kami di dalam dunia broadcast itu begitu judulnya itu begitu judulnya jadi begitu judulnya jadi memang kayak begitu tapi kalau real isinya mau datar-datar aja semua juga semuanya datar-datar zaman dulu hamter segal naimin itu ada kawan kita kalau ngesel dari alfala juga ada yang bertanya nanya itu ada yang nanya masuk di WA saya saya cari-cari dulu dimana ini ya ngajinya ini kan itu potongan pada potongan ketika ketemu ngajinya oh ngajir risal aja Ustaz saya izin tonton ini sampai kelar gitu nanti komentar pas udah kelar rumah gak jadi komentar dah begitu tapi kenapa judulnya begitu emang begitu judulnya udah saya tegur kata kita tapi ya begitulah orang main youtube dia karena kan anak-anak kita judul itu memang mesti begitu katanya di dalam syariatnya orang main youtube kalau yang main youtube judulnya datar-datar saja gak ditonton katanya begitu walau anak-anak